Intro Beredar informasi di sosial media terkait pendaftaran vaksin Nusantara yang merupakan vaksin buatan dalam negeri. Akun Facebook bernama Sun turut membagikan informasi ini pada 16 September 2021. Pada pesan yang beredar disebutkan, bagi masyarakat yang berminat mengikuti vaksin Nusantara dapat mengisi form data diri dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera. Benarkah pendaftaran vaksin Nusantara telah dibuka? Dari hasil penelusuran kami, informasi ini telah diklarifikasi oleh mantan Menteri Kesehatan sebagai penggagas vaksin Nusantara, Dr. Terawan Agus Butranto. Terawan mengatakan pihaknya belum membuka pendaftaran program penerima vaksin. Dilansir medkom.id, vaksin Nusantara sudah memasuki tahap kritikal dan sudah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Namun pemerintah Indonesia tidak bisa sembarangan menggunakan vaksin itu, karena harus menunggu izin dari Bepong dan Itagi. Pemerintah hanya bisa memvaksinasi masyarakat dengan merek yang sudah direstui dua instansi itu. Namun, bukan berarti vaksin Nusantara tidak bisa dipakai di dalam negeri. Kesimpulannya, informasi adanya pendaftaran vaksin Nusantara adalah... Selamat menikmati! 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 Terima kasih.